Pemirsa Gubernur Bali secara resmi membuka Musyawarah Provinsi atau Muprof ke-7 Kadin Bali. Diharapkan ke depan pemerintah dan Kadin Bali selalu bisa bersinergi dengan baik, sehingga segala pembangunan yang dilakukan bisa terlaksana sesuai harapan untuk kemajuan perekonomian masyarakat. Di masa pandemi ini, seluruh stakeholder terkait agar bersatu, guna bangkit dari keterpurukan yang telah terjadi. Muprof ke-7 Kadin Bali dibuka langsung Gobernur Bali WN Koster ditandai dengan pemukulan Gong. Muprof kali ini mengambil tema Kadin Bali bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali untuk membangun ekonomi Bali dalam tatanan baru menuju Bali era baru berlandaskan Nangutsat Kerti Loka Bali. Tujuan Muprof ini adalah penyampaian pertanggung jawaban pengurus Kadin Bali Masa Bakti 2015-2020, Penyusunan Kebijakan Umum dan Program Kerja 2020-2025 sekaligus pemilihan dan pengangkatan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Bali 2020-2025. Gobernur Bali WN Koster mengatakan, dunia ke depan adalah dunia kebersamaan, kolaborasi serta bersinergi antara pelaku usaha. Diharapkan Kadin Bali memiliki spirit perjuangan yang tinggi untuk menjawab tantangan yang ada. Gobernur mengatakan pemerintah sudah menyiapkan ruang dan ekosistem serta kebijakan sehingga sinergitas Kadin Bali dan pemerintah bisa berjalan dengan baik. Gobernur Bali menambahkan agar Muprof ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar sehingga mampu melahirkan pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi semuanya sehingga segala keputusan bisa terlaksana dengan baik untuk kemajuan pembangunan Bali ke depan. Pemimpinan Kadin ini betul-betul bisa bersinergi dengan gubernurnya. Kalau yang tahu itu adalah dari sisi peraturan pembangunan-pembangunan itu memang menjadi mitranya gubernur, menjadi mitranya pemerintah daerah di dalam pembangunan perekonomian. Tapi tolong supaya Kadin ini juga bisa melihat Kadin di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, ekosistem sudah berubah. Maka para limanya 200 berubah, mindset-nya 200 berubah. Yang lama baik pada saat itu. Blupten itu contoh untuk yang sekarang. Apalagi yang akan datang. Dengan nanggung sakit di lokomani ini, tolong cantan ini. Apa isinya? Di setelah nanti Kadin bermain. Saya menciptakan ruang ekonomi. Karena tanpa ekonomi, masyarakat tidak akan sejata. Harus ada ekonomi. Dan setiap ekonomi itu, satu ada pelakunya, dua, maksudnya pelakusaha maksudnya. Yang ketua adalah komodal. Dan yang ketiga adalah sumber daya manusia. Keempat adalah material. Dan semua-semua ini, kita berharap itu memberdayakan sumber daya lokal. Kedepan, Kadin Bali diharapkan menjadi organisasi pengusaha yang kuat dalam memajukan perekonomian di Bali, serta mampu mencetak pengusaha muda yang kuat dan mandiri. Selalu bersinergi dengan kebijakan pemerintah Provinsi Bali dengan visi Nangun Satkerti Lokal Bali. Ratna Bali TV